dalam kegiatan untuk di aula impinya adalah penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat 1 juta sertifikat secara nasional ada pun sertifikat ini diserahkan oleh Bapak Presiden RI Bapak Jokowi Dodo secara langsung di sana negara dan dilaksanakan di 200 kabupaten se-Indonesia 33 provinsi kemudian dalam penyerahan sertifikat tersebut akan dilihat berapa sertifikat yang sudah siap diserahkan di seluruh Indonesia di kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami tahun ini Bang, saat ini untuk kobar aja berapa jumlahnya? untuk kobar UPTSL itu sebanyak 2.864 bidang tanah yang disertifikatkan tapi untuk yang pengukurannya itu berjumlah 20.641 bidang itu lokasinya lokasi mana aja bang kecamatannya? kecamatannya cukup banyak ada 10 eh ada 2 kecamatan tapi desanya cukup banyak jadi kecamatan Rumai dan kecamatan Karus Selatan karena program lalu terkait dengan retorsari gambut ini wilayah Kalten kan rata-rata itu apakah ini juga layak untuk disertifikatkan? untuk persertifikatan ada beberapa persyaratan termasuk melihat dari kawasan tata ruang dan kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jadi dapat disertifikatkan jadi tidak seluruhnya harus disertifikatkan tetap kita mematuhi aturan-aturan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh instansi yang sudah mengaturnya seperti kawasan hutan, kawasan gambut dan juga tata ruang kecamatan berarti ini termasuk kawasan APL yang bisa disertifikatkan? hanya kawasan APL saja Pak dan juga kita melihat di tata ruangnya juga Pak andai tata tanah tersebut adalah tanah pertanian kemungkinan kami tidak bisa menyertifikatkan untuk tanah pekarangan untuk rumah ini gitu Pak mungkin harapan Bapak dengan setelah dimunculkannya penyerahan sertifikannya kepada warga penerima harapannya karena ini adalah program pemerintah yang kalau di BPN ini dibiayai oleh negara kami harapkan kepada seluruh masyarakat supaya ikut berpartisipasi terhadap program ini karena ini cukup membantu kepada masyarakat terutama masyarakat yang menginginkan sertifikasi tapi tidak mampu mengurusnya inilah program pemerintah yang bisa diikuti manfaatkan semaksimal mungkin oke makasih Pak demikian wawancara saya sekilas kepada Kepala BPN Kabupaten Kota Rimba terkait dengan penyerahan sertifikat oleh Bapak Presiden Republik Indonesia